Seri terakhir dari Epi Man Saga Akhirnya Tayang di Layar Lebar Epi Man 4 The Final Sesuai judulnya, Epi Man 4 The Final menjadi akhir dari perjalanan dan petualangan Master Epi Man. Yang menjadi dasar cerita dari film ini adalah kondisi kesehatan Master Epi Man dan konflik yang muncul setelah itu. Konflik dalam film ini sendiri dibuat tidak terlalu rumit dan cakupannya tidak begitu luas. Konflik yang digambarkan adalah konflik personal antara Master Epi Man dan beberapa karakter yang ada di film. Hadirnya karakter baru di film ini juga ikut menambah konflik baru yang pada akhirnya bersinggungan dengan keadaan yang harus dihadapi oleh Master Epi Man. Setting tempat juga kali ini tak banyak menggunakan lokasi di Cina, melainkan sebagian besar setting tempat di film ini diceritakan di Amerika Serikat. Perjalanan Master Epi Man ke Amerika Serikat sendiri diawali dengan permintaan sang murid yang tak lain dan tak bukan adalah Bruce Lee. Hadirnya Bruce Lee yang diperankan oleh Danny Chen Kuo Kuan tak hanya menjadi plot device dalam film ini, tetapi sekaligus menjadi sajian yang sangat menghibur. Meski hanya mendapatkan screen time yang sedikit, hadirnya Bruce Lee dieksekusi dengan baik sehingga menjadi nilai plus dari film ini. Selain Bruce Lee, karakter lain yang cukup menonjol sebagai plot device adalah Yonah. Selain menambah keindahan visual dengan wajah cantiknya, karakter Yonah juga mudah untuk disukai oleh penonton. Humor dalam film ini juga disajikan dengan porsi yang pas dan hadir di waktu yang tepat. Sayangnya, kesedihan di akhir film kurang disampaikan dengan baik sehingga fondasi di awal menjadi kurang terasa ketika mendekati ending. Overall, Epi Man 4 ke final sangat cocok disaksikan karena menyajikan cerita yang konfliknya cukup lengkap elemennya. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya.